Tengkorak Maut Jelit 32. Sehabis mengucapkan kata-kata tersebut, seperti sukna gentayangan saja si anak muda itu menerjang maju ke depan. Meskipun pemuda itu bertindak cepat, nikoh tua itu pun tidak berlambat, baru saja Han Xiong Tie mencoba untuk menerobos lewat dari sisinya, tahu-tahu nikoh tua itu sudah menghadang di hadapan mukanya sembari melancarkan tiga buah serangan berantai. Ketiga buah serangan tersebut bukan saja dilancarkan secara beruntun dengan kecepatan yang luar biasa, terasalah desingan angin puyuh yang menyertai serangan itu hebatnya luar biasa. Terkesiap Han Xiong Tie menghadapi serangan sedasyat itu, dia coba berkelit ke samping untuk menghindar, lalu dari samping dia lepaskan sebuah serangan balasan. Nikoh tua itu bergerak ke samping, bukan saja dengan gerakan yang enteng ia berhasil menghindari serangan. Tersebut, malahan menggunakan kesempatan tersebut kelima jari tangan kirinya seperti jepitan baja mencengkeram urat penting di pergelangan tangan Han Xiong Tie, sementara tangan kanannya dikebutkan ke muka menghajar hiato-hiato penting di sekitar dada bagian luar. Cepat dalam serangan, aneh dalam jurus pukulan, kelihayaan nikoh tua ini jarang ditemui dalam dunia persilatan. Selihai-lihainya nikoh tua itu, Han Xiong Tie jauh lebih lihai, ia putar telapak tangan kanannya dengan cepat, dari gerakan dia rubah serangannya menjadi gerakan mencengkeram, arah yang diancam adalah pergelangan tangan lawan, sementara telapak tangan kirinya tidak ketinggalan, ia putar satu lingkaran di depan dada dan menutup semua hiato pentingnya dari ancaman. Gagal dengan serangan kilatnya, nikoh tua itu mundur tiga langkah ke belakang, menyusul sebuah pukulan kilat kembali dilancarkan. Han Xiong Tie tak mau unjukkan kelemahannya, dia lepaskan pula sebuah pukulan untuk menyambut ancaman itu. Belahang benturan keras tak dapat dihindari lagi, masing-masing pihak terjengkang mundur satu langkah. Dalam hati Han Xiong Tie merasa terperanjat, ia tak mengira kalau nikoh tua itu sanggup menerima pukulan saktinya yang disertai dengan tenaga sebesar enam bagian. Ia kaget nikoh tua itu lebih kaget sebab dalam serangannya barusan dia telah mengerahkan tenaga sebesar sepuluh bagian, tapi nyatanya bukan saja tak berhasil merobohkan lawan, dia sendiri yang terdesak mundur satu langkah. Untuk sesaat kedua belah pihak sama-sama tertegun, mereka sama-sama menyadari bahwa musuh yang sedang dihadapi adalah musuh tangguh yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Paras muka nikoh tua itu berubah hebat, jubah pendektanya yang lebar menggelembong sendiri tanpa terhembus angin, sinar matanya berkilat dan perlahan-lahan telapak tangannya diangkat ke atas. Meskipun Han Xiong Kie terperanjat dan tidak mengerti ilmu aneh apakah yang sedang dikerahkan musuhnya namun si anak muda itu tak berani bertindak gegabah, dia pun menghimpun hawa sakti si misinkannya sebesar delapan bagian, telapak tangannya dialingkan di depan dada, siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Sementara itu nikoh tua tadi telah mengangkat telapak tangannya sejajar dada, kemudian didorongkan ke muka perlahan-lahan, segulungan angin pukulan yang maha dasyat segera meluncur ke depan dan menyapu benda apa saja yang dilewatinya. Han Xiong Kie memandang pukulan itu dengan serius, sepasang telapak tangannya balas didorong ke muka dan menyambut ancaman tersebut dengan tenaga si misinkang sebesar delapan bagian. Belah aang ledakan keras menggelegar di angkasa, di antata suara nyaring terdengar dengus tertahan menggema di udara, dengan sempoyongan nikoh tua itu mundur lima langkah, paras mukanya pucat pias, napasnya ngos-ngosan seperti kebau, peluh sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya. Han Xiong Kie sendiri pun merasakan hatinya bergoncang keras, dia terdorong mundur satu langkah lebar. Setelah berhenti sebentar nikoh tua itu menggigit bibir, tiba-tiba ia menerjang lagi ke depan, sepasang telapak tangannya dengan desingan tajam disapu kembali keluar. Sapuan tersebut tampaknya saja sangat lambat padahal kekatnya cepat melebih kilat bahkan sudut sasarannya jauh dari keadaan biasa bukan saja disertai hawa pukulan yang Aneh bahkan membuat orang tak mampu untuk menangkis datangnya ancaman itu Han Xiong Kie seketika terdesak hebat, dia mundur terus berulang kali tanpa mampu membalas. Bagaikan gulungan ombak sungai yang berkepanjangan serangan itu datang secara bergelombang dan tiada putusnya, si anak muda itu mundur terus ke belakang dan akhirnya ia terjebak di suatu batuan cadas yang tinggi dan besar, waktu itu ingin mundur pun sudah tiada jalan lagi. Sadarlah pemuda itu bahwa keadaannya sudah ketitir hebat, bila ia tidak unjukkan kesaktiannya lagi tak nanti dia bisa menaiki bukit itu. Berpikir demikian ia lantas membentak, maaf, terpaksa aku akan bertindak kasar dengan jurus Moongkociat, Raja Iblis menyembah loteng istana, ia lepaskan sebuah pukulan dengan tenaga sebesar sepuluh bagian. Walaupun jurus serangan igeng dipergunakan masih merupakan jurus-jurus lama, akan tetapi setelah dia berhasil mempelajari ilmu sakti si misinkang, kekuatan daya serangannya ternyata jauh berbeda. Jerit kesakitan menggema di angkasa, dengan sempoyongan nikoh tua itu mundur sejauh satu kaki lebih, darah segar mengucur keluar membasai ujung bibirnya. Han Siong Kye tertegun, dia tak menyangka kelihayannya sudah mencapai tingkatan setinggi itu, semua dalam keadaan begini tak sempat lagi baginya untuk berpikir lebih jauh, serentak tubuhnya berkelebat dan menerjang ke atas puncak bukit. Selang sesaat kemudian ia sudah mencapai seratus kaki sebelum puncak bukit, beberapa batang pohon Siong muncul di depas mata, dan di balik pepohonan itu tampaklah sebuah bangunan kuil yang terbuat dari batu cadas gunung. Han Siong Kye merasa semangatnya berkobar, ia percepat gerakan larinya. Mendadak sesosok bayangan abu-abu muncul dari balik pepohonan dan langsung menerkam ke depan, sebelum tiba angin pukulan yang tajam sudah keburu menyapu lebih duluan. Dan sungguh terkejut si anak muda itu, ia tahu tenaga dalam yang dimiliki pendatang ini jauh lebih hebat daripada dua orang nikoh yang telah dijumpai, cepat tubuhnya menukik dan membentuk sebuah gerakan setengah pusur di udara kemudian melayang turun ke muka bumi. Bayangan abu-abu it pun melayang turun ternyata dia adalah seorang nikoh berlengan tunggal. Sebelum Han Siong Kye sempat buka suara, nikoh berlengan satu itu sudah menegur lebih dahulu, Si Chu, engkau anggap kepandayan silatmu sudah hebat maka secara beruntun kau lukai dua orang seperguruanku dan kemudian datang mengacau bukit Taiwong San ini aku tidak bermaksud main kasar, aku memohon dengan sopan dan menuruti tata kera yang selayaknya akan tetapi merekalah yang memaksa aku untuk menggunakan kekerasan. Dan maka janganlah kasalahkan jika terpaksaku lukai pula kedua orang rekan seperguruanmu itu HMM. Selama 60 tahun belum pernah ada orang asing yang berani menginjakan kakinya di bukit Taiwong San ini. Aku datang kemari karena mendapat titipan dari seseorang. Aku datang untuk mencari orang lain daripada itu. Aku tidak ada maksud apa-apa apalagi berbuat keonaran aku tak ambil peduli apa maksud kedatanganmu. Pokoknya kehadiranmu di sini sudah merupakan suatu pelanggaran pantangan atas peraturan dari kuil kami ini. Heheheheh tolong tanya apa yang hendak Sutai lakukan terbadap diriku. Ejek Han Xiong Kiai sambil tertawa dingin. Kau akan ku tangkap kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di sini jawab Nikoh berlengan satu dengan wajah hijau membesi. Menangkap aku? Sutai anggap aku bisa ditangkap dengan gampang seperti apa yang kau bayangkan HMM. Jadi si Cu tidak percaya. Kalau begitu mari kita buktikan bersama begitu kata terakhir di utara Xiong keluar kelima jari tangan ayah seperti cakar Garuda melancarkan cengkeraman lagi. Si anak muda itu terkesiap cepat nian ancaman tersebut, buru-buru dia beserkelit ke samping untuk menghindar, hanya sedikit terlambat niscaya dia bakal kena ditangkap. Gagal dengan cengkeraman mautnya Nikoh berlengan satu itu tidak merubah gerak serangannya, dari cengkeraman ia mengubap menjadi serangan telapak tangan dan langsung dihantam ke dada pemuda itu dengan wajah cepat. Han Xiong Kiai ingin menghindar cuma tak sempat lagi terpaksa diakerahkan hawa sakti si Misin Kangnya untuk menerima pukulan itu dengan kekerasan. Bela Ang Han Xiong Kiai merasa dadanya jadi sesak dan susah bernapas, dengan sempoyongan ia mundur tiga langkah ke belakang hampir saja darah segar muntah keluar, pandangan matanya berkunang dan kepalanya jadi pening. Nikoh berlengan satu pun tidak memperoleh keuntungan apa-apa telapak tangannya yang tergetar oleh tenaga singkang musuh terasa sangat sakit bagaikan mau patah, dengan gontai ia mundur sejauh delapan depa, rasa kaget dan tercengang menghiasi seluruh wajahnya. Kecuali burunya, selama hidup belum pernah dijumpai musuh setangguh ini, apalagi usianya belum 20 tahunan, hal ini semakin mencengangkan hatinya. Di pihak lain Han Xiong Kiai dibikin naik pitam oleh kejadian yang baru dialaminya, hawa sakti si misinkang lantas disalurkan mengelilingi seluruh badan, dari kejauhan dia lepaskan sebuah pukulan dasyat. Nikoh berlengan tunggal itu terkesiap cepat-cepat tangannya berputar membentuk satu lingkaran kilat, gerakan itu sama sekali tidak menimbulkan suara sedikit pun. Han Xiong Kiai terperanjat ia merasa bahwa tenaga pukulan yang dilancarkan dengan kekuatan sebesar delapan bagian itu mendadak punah sama sekali hingga lenyap tak berbekas. Ia menggigit bibir, sepasang telapak tangannya sekali lagi meluncurkan serangan dengan mengerahkan tenaga sebesar sepuluh bagian, kali ini terlihatlah pancaran cahaya aneh dari raut wajahnya. Nikoh berlengan tunggal ini lebih tercekat lagi hatinya, kalau orang lain tidak tahu maka hati kecilnya jauh lebih paham dari siapapun juga untuk memunahkan daya pengaruh serangan musuh. Barusan dia harus mengerahkan ilmu sakti peyapsin hingga mencapai dua belas bagian dengan susah payah ancaman musuh baru bisa dipunahkan, tapi sekarang musuh telah menambahkan serangannya hingga mencapai sepuluh bagian, dia yakin bahwa kepandainya tak mampu untuk membendung kedasyatan lawan. Tampaknya Nikoh berlengan tunggal itu bakal mati konyol. Di saat yang kritis tiba-tiba terdengar seseorang berseru nyaring dari tempat kejauhan. Biau hian cepat mundur, pukulan itu adalah ilmu si misin tang, engkau tak mampu untuk menghadapinya. Ucapan tersebut cukup menjengangkan hati Han Xiong Kie, ia tahu kalau tebakannya tidak keliru maka orang yang baruran berbicara tak lain adalah Tai Wong Sini pemilik kuil bucuhan ini, ia merasa bahwa kata-kata tersebut berasal dari balik kuil. Kalau toh demikian adanya dari mana Nikoh sakti itu bisa mengetahui akan asal usul ilmu silatnya, mungkinkah ia sudah berhasil melatih ilmu Tian Sao Tong, suatu kepandain melihat jauh. Paras muka Nikoh tua yang bernama Biau Hian itu berubah hebat, dia melirik sekejap ke arah Han Xiong Kie kemudian putar badan dan lenyap di balik batu-batu cadas. Karena musuhnya telah mengundurkan diri, maka si anak muda itu pun membatalkan erangannya, dengan ilmu menyampaikan suara serunya ke arah puncak bukit sebelah depan sana. Lo Chiampual, Bu Ampua ada urusan hendak bertemu dengan Chiampual, harap engkau bersedia memaafkan kelancanganku ini sebutkan asal usul perguraanmu kata-kata tersebut muncul kembali dari atas puncak bukit. Bu An Chue bernama Han Xiong Kie, ketua dari perguruan Tian Lem Bun Engkau adalah ketua dari istana Hawanan Mokiong di wilayah Tian Iam. Ada urusan apa datang kemari Bu Ampua mendapat pesan dari seseorang dan sengaja datang kemari untuk mencari orang siapa yang kau cari seorang nona yang bernama Go Xiao Bi siapa yang suruh engkau datang kemari potusian seng, kakek dari nona Go. Oh oh oh, jadi engkau lah yang bernama manusia muka dingin Han Xiong Kie sekali lagi anak muda itu terperanjat, sahutnya cepat, benar, Bu Ampua lah yang bernama Han Xiong Kie, memandang di atas wajah potusian seng aku tidak akan mempersoalkan lagi kesalahan Bu mencari gara-gara ke atas bukit kami ini. Nah cepatlah turun dari bukit ini, perasaan hati yang semula sudah menjadi tenang, kini bergolak kembali, ucapan tersebut dirasakan Han Xiong Kie sebagai suatu ejekan, rasa ingin menang lantas muncul kembali. Ciam Pua, aku toh sudah mengutarakan maksud kedatanganku. Masa sebelum tujuanku kesampaian kau telah mengusir aku turun gunung serunya dengan hati tak puas. Aku perintahkan kepadamu untuk segera turun dari bukit ini tiba-tiba suara dari Tai Wong sini berubah jadi amat dingin dan ketus, bahkan ucapan tersebut diutarakan sepatah demi sepatah kata. Sesabar-sabarnya Han Xiong Kie setelah diperlakukan sepasar itu dia pun tak dapat menahan diri lagi tampiknya, aku datang kemari bukan untuk mendengarkan perintahmu, kalau aku tak mau turun gunung kau mau apa HMM membandel maki Tai Wong sini ketus, kalau begitu apa yang hendak kau lakukan setelah persoalan yang dititipkan padaku telah kuselesaikan, tanpa disuruh aku bisa turun gunung sendiri persoalan apa yang hendak kau kerjakan di tempat ini aku ingin bertemu dengan Nonago Syaobri dan bercakap-cakap sendiri dengan dirinya. Si Chu, ketahuilah bahwa Pini adalah seorang pendeta beragama, aku tak ingin bersilat lidah dengan dirimu, lebih baik cepat-cepatlah tinggalkan tempat ini maaf, aku tak dapat menuruti kehendakmu itu HMM si Chu, jangan kau anggap ilmu sakti Sini Sinkang yang kau miliki itu adalah suatu kelandayan sakti yang tiada tandingannya lagi di kolong langit agaknya Tai Wong sini mulai naik darah oleh sikap lawannya yang keras kepala. Aku pun sama sekali tidak berpendapat demikian, tapi bila ada orang ingin main-main denganku, akan kubuktikan bahwa kepandayan tersebut masih lebih dari cukup bagiku untuk mempertahankan diri suasana hening untuk sesaat, di antara hembusan angin bukit yang sepoi-sepoi akhirnya terdengar Tai Wong sini berkata lagi, hanya kali ini suaranya jauh lebih lembut, Si Chu, aku rasa engkau tak usah bertemu lagi dengan Nonago kenapa tanya si anak muda itu cepat. Sebab dia tak ingin berjumpa lagi denganmu. Jawaban ini membuat Han Xiong Kiai membungkam, sebab inilah kejadian yang sangat tidak diharapkan olehnya, suatu kejadian yang membuat ia jadi jengah dan merasa serba salah, tapi haruskah ia mengundurkan diri dengan begitu saja? Aku telah berjanji kepada Potlo Sian Seng, bahwa persoalan ini akanku selesaikan dengan segala kemampuan yang kumiliki pikir pemuda itu dalam hati dan lagi aku pun merasa banyak berhutang budi kepada Go Siobie, apakah aku harus mengundurkan diri karena persoalan ini? Toh Go Siobie bisa menjadi nekat adalah gara-gara karena aku? Tak kala ingatan tersebut terlintas dalam benaknya, pemuda itu lantas berseru. Dia mau berjumpa denganku atau tidak adalah urusan pribadinya sendiri, pokoknya bagaimanapun juga aku harus bertemu dengannya HMM Engkau hendak terbuat sewenang-wenang di tempat ini tidak aku tidak berbuat sewenang-wenang, aku hanya bertindak menuruti perasaan hatiku sendiri ketawilah wahai Han Xiong Ini bisa simpatik terhadap pengalaman serta tragedi yang menimpa kehidupan nonagau, telah kukabulkan permintaannya itu dan sekarang akan kucukur rambutnya menjadi nikoh, Mulai detik ini ia sudah menjadi murid Buddha dan dia tak akan menjumpai dirimu untuk selamanya, tidak tidak boleh teriak Han Xiong Kia dengan setengah megembor, paras mukanya berubah hebat, tidak boleh. Dengan berdasarkan apa engkau melarang kebebasan orang untuk memilih dan melakukan apa yang disukainya Hahaha si cu, kau harus tahu kendatipun pini telah menjadi murid Buddha, akan tetapi aku tidak terikat oleh suatu pantangan, yakni pantangan membunuh habislah kesabaran Han Xiong Kiai, dia mendengus penuh kemarahan, sekali menjejak permukaan tanah, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya pemuda itu melayang ke atas puncak bukit. Sewaktu tiba di depan pintu kuil ia lihat pintu gerbang tertutup rapat, seorang darah baju putih tampak berlutut di depan pintu kuil itu tanpa bergerak, siapa lagi darah itu kalau bukan Go Xiaobi Han Xiong Kiai merasa jantungnya berdebar keras, lama-lama sekali ia menatap darah itu kemudian bisiknya, Nona Go. Go Xiaobi tidak menjawab, ia masih tetap berlutut tak bergerak. Nona Go sekali lagi anak itu muda itu memanggil dengan lemah. Bar 67. Pengalaman yang dialami Go Xiaobi memang mengenaskan, berulang kali ia menyatakan cinta kepada pemuda pujaannya, namun setiap kali tidak mendapat tanggapan yang serius. Sejak mengalami kejadian di dalam perkampungan Ohon San Cheng bertekadlah gadis ini untuk cukur rambut menjadi pendeta dan menjalankan sisa hidupnya dengan mengabdikan diri kepada seng muda. Kendati pun tekatnya sudah bulat, tak dapat dipungkiri bahwa rasa cintanya terhadap Han Xiong Kiai telah padam terlebih lagi. Ia tak menyangka kalau si anak muda itu bakal datang ke bukit Tai Wong San mencari dirinya. Untuk sesaat pikirannya jadi kacau balau tak karuan, rasa cinta yang masih membakar dalam gadanya serasa makin bergolak dengan hebatnya. Panggilan dari Han Xiong Kiai, dirasakan olehnya bagaikan beberapa buah martil yang menghantam di atas dasar perasaan hatinya yang mulai menjadi dingin dan kaku. Tapi akhirnya perlahan-lahan ia bangkit berdiri juga. Berhadap-hadapan muka dengan sinar mata yang saling bertemu seketika membuat sekujur badan Han Xiong Kiai bergetar keras tanpa sadar dia mundur satu langkah ke belakang. Raut wajab yang tertera di hadapan matanya sekarang bukanlah wajah yang segar dan ayu lagi, wajah gadis itu sudah kusut dan layu, ibaratnya daun yang sudah kering dan bunga yang hampir rontok, walaupun baru berpisah selama beberapa bulan tapi gadis itu sudah berubah, banyak sekali perubahannya. Dari wajahnya yang kusut dan layu itu tidak nampak kesegarannya lagi, tidak tercermin kembali bahwa darah itam masih ramaja dan muda, biji matanya yang dulu bening sekarang diliputi kehampaan dan kepedihan dengan tatapan agak kaku ia mengawasi kekasih hatinya yang membuat ia jadi putus asa dan tak bergeirah lagi untuk biduk. Dengan sedih Han Xiong Kiai berkata, nona go ada beberapa persoalan ingin sekali kubicarakan dengan dirimu sekilas cahaya terang sempat menghiasi wajah go siyaub yang layu meski sedetik kemudian telah lenyap lagi tanpa bekas. Mungkin kap ia telah berubah pikiran dan sekarang mulai mencintai diriku demikian pikirnya di hati. Tapi sejenak kemudian dengan sedih ia membantah kembali jalan pikirannya itu ia bertanya dengan suara yang pedih, Han Siang Kong mau apa engkau datang kemari aku? Aku ingin bercakap-cakap dengan nona sahut pemuda itu tergagap hanya ingin berbicara saja? Apa yang benda kau bicarakan dengan diriku? Aku minta nona bersedia untuk membatalkan niatmu untuk cukur rambut menjadi pendeta. Kenapa? Tertegun Han Siang Kie menghadapi pertanyaan tersebut untuk sesaat ia jadi gelagapan dan tak tahu apa yang mesti dijawab. Tapi untunglah satu ingatan cepat melintas dalam benaknya dengan serius. Pemuda itu menjawab, kakek nona putlos yang seng muncul kembali dari pengasingannya karena ayahmu mati terbunuh. Maka sengaja beliau melatih nona agar nona bisa membangun kembali perkumpulan pet gipang yang tercerai. Berai itu hebat sekali. Perubahan wajah Goh Siobie setelah mengetahui bahwa maksud kedatangan pemuda itu bukan lantaran dia, katanya, Oha jadi kau datang kemari hanya untuk menyampaikan pesan dari kakek Kuhon Siang Kie semakin kikup. Ia tertawa jengah dan menyaut. Nona Goh bila engkau bersikeras untuk masuk jadi pendeta. Bukan saja kakekmu akan merasa kecewa dan bersedih hati. Bahkan sukma ayahmu di alam bakapun tak akan menyetujui tindakan dari nona. Sekali lagi Goh Siobie menukas ucapan lawannya yang belum selesai. Ia berkata, Han Siok Ye engkau datang kemari hanya untuk mengucapkan beberapa patah kata itu tentang soal ini. Katakan saja ya atau bukan selain daripada itu. Aku pun ingin menyampaikan rasa sesaku terhadap nona masih ada perkataan lain yang hendak kau ucapkan. Han Siong Kie jadi gelagapan, ia tak tahu apa yang mesti dibicarakan pada saat ini. Goh Siobie makin ketus sikapnya, nada perkataannya lebih dingin daripada Asia berkata, Han Siong Kie sekarang juga kau boleh pergi tinggalkan tempat ini. Tapi nona, kau ketahulah Han Siang Kong, tiap manusia mempunyai tujuan dan cita-citanya sendiri. Tak usah kau paksa diriku untuk menuruti kehendak hatimu itu serba. Salah jadinya keadaan Han Siong Kie waktu itu dia tak tahu bagaimana mesti mengatasi keadaan yang serba riku ini. Keraat pintu kuil yang semula tertutup rapat, perlahan-lahan terpentang lebar. Dari bilik pintu muncullah seorang nikoh tua yang berwajah merah setajam semilu sorot matanya nikoh itu agung tampaknya dan sangat berwibawa. Sementara Goh Siobie sendiri telah putar badan serta berlutut kembali ke atas tanah. Menyaksikan kemunculan nikoh tua itu Han Siong Kie segera maju dia memberi hormat tegulnya, Apakah lo Ciam Pua adalah pemilik kuil ini eh? Tiada jawaban kecuali dengusan dingin, dengusan tersebut amat ketus dan tak sedap. Didengar sekuat tenaga Han Siong Kie berusaha untuk mengendalikan perasaan sendiri, ia bertanya, Sudahkah lo Ciam Pua menyanggupi permintaannya untuk mencukur rambutnya menjadi pendeta? Sudah kenapa aku rasa dengan kedudukan Ciam Pua yang agung dan dihormati orang, tentunya engkau tak akan mengingkari janji sendiri bukan? Apa maksudmu dengan perkataan itu tegur Tai Wong sini dengan wajah berubah? Bukankah lo Ciam Pua telah menyanggupi permintaan Putlo Sian Seng untuk menolak permintaan Nonago menjadi pendeta? Ketika ucapan tersebut diutarakan keluar tanpa bisa dicegah lagi Go Xiao Bi berpaling serta melotot sekejap ke arah si anak muda itu. Eh, memang ada kejadian seperti itu kata Tai Wong sini tetap ketus, tapi aku tidak menyanggupi untuk tidak mencukurkan rambut cucunya, Aku hanya setuju untuk memberi kesempatan kepadanya untuk mempertimbangkan kembali persoalan ini tapi bukankah perbuatanmu sekarang? Ini simpatik terhadap tragedi yang menimpa dirinya dan sekarang aku sudah berubah pikiran tukas Nikoh itu cepat. Apakah sudah lo Ciam Pua bayangkan akibat-akibatnya bila aku melakukan hal ini atas dirinya bagi kami orang-orang beragama tak pernah terpikirkan apakah ada akibat atau tidak tindakan yang kami ambil? Semua persoalan kami pertimbangkan dengan keadaan berjodoh atau tidak HMM orang beragama mengutamakan belas kasihan, tindakan dari lo Ciam Pua ini, tutup mulutmu bentak Tai Wong sini marah ia sudah tiga hari tiga malam berlutut di depan pintu kuilku, apakah peni tak boleh berbuat belas kasihan dengan memenuhi keinginannya? Waktu itu tiba-tiba Go Siobri berpaling dan berkata, Han Xiong Kiai sekarang juga engkau boleh turun dari gunung ini tak usah kau campuri lagi urusanku ini. Sadarlah Han Xiong Kiai bahwa perjalanannya kali ini hanya sia-sia belaka dia menghela nafas panjang putar badan dan siap berlalu dari tempat itu. Tunggu sebentar mendadak seseorang berseru suara itu sangat dikenal sekali olehnya. Han Xiong Kiai putar badan seraya berpaling tapi apa yang muncul di depan matanya membuat pemuda itu dengan wajah tercenang mundur tiga langkah ke belakang. Di belakang Tai Huan sini telah bertambah dengan seseorang dan orang itu adalah seorang perempuan berkerudung yang sangat dikenal olehnya sebab dia tak lain adalah orang yang kehilangan sukma, perempuan misterius itu. Mimpi pun Han Xiong Kiai tak mengira kalau orang yang kehilangan sukma bisa muncul dalam kuil bujuan ini, ini suatu kesengajaan? Ataukah suatu kebetulan belaka? Biao Hian, bawa Li Si Chu itu masuk ke dalam terdengar Tai Wong sini berkata kepada Nikoh Buntung yang berdiri di samping gelanggang. Nikoh Buntung itu mengiakan dia membangun Ksgao Siau Bdi dan berjalan masuk ke dalam kuil. Sementara itu Han Xiong Kiai hanya berdiri termangu-mangu sambil menatap wajah orang yang kehilangan sukma tanpa berkedip. Han Xiong Kiai terdengar Tai Wong sini menegur dengan suara yang berat dan ketus, sebagai seorang ciang bunjin dari suatu perguruan, tahukah engkau bahwa perbuatanmu memasuki wilayah terlarang dari perguruan ini adalah suatu perbuatan yang melanggar tata susilah. Han Xiong Kiai semakin termangu, ucapan lawan terasa menusup perasaan hatinya terutama kata-kata yang Menyangkut soal kedudukannya sebagai ketua dari suatu perguruan membuat pemuda itu tak bisa banyak berkutik. Akhirnya setelah termenung sebentar ujarnya dengan ketus, apa yang hendak lo ciampul lakukan atas diriku ini berbicara tentang tingkat kedudukan pini tidak pantas untuk turun tangan atas dirimu Tetapi tindak tandukmu kelewat pongah dan jumawa, perbuatanmu telah menodai keangkeran serta kewibawaan nama besar tai huapiksan kami di mata umum Maka untuk menyelesaikan masalah ini terpaksa kita harus tentukan menang kalah dengan pertarungan adu tenaga adalah memang inilah yang diharapkan Han Xiong Kiai Sebab semenjak ia menerima pesan dari put lo siang seng sudah terlintas satu ingatan untuk mengadu kepandayan dengan tokoh silat itu Maksud lo ciampu engkau hendak mengajak aku untuk bertaruh dalam pertarungan ini katanya kemudian dengan serius Benar, dan pertarungan ini adalah pertarungan atas mati dan hidup ha'ah, tidak sampai seserius itu asal sudah ditentukan siapa menang siapa kalah Hal ini sudah lebih dari cukup bagaimana setelah menang kalah dapat ditetapkan jika engkau yang menang maka pini tak akan mempersoalkan kehadiranmu lagi di bukit ini Bahkan aku pun tak akan memaksa gos yaobri untuk mencukur rambut menjadi pendeta seandainya aku yang kalah Apa yang harus kulakukan? Kalau engkau kalah maka kau harus menyanggupi sebuah syarat yang akan pini ajukan apa syaratmu itu Syarat itu rasanya terlampau awal bila ku utarakan pada saat ini, pokoknya tak akan merugikan dirimu Andai kata menang kalah tak dapat ditentukan Apa yang harus kulakukan? Akan kubiarkan engkau turun dari bukit ini dengan selamat Perasaan hati Han Xiong Kie bergolak keras, setelah mendengar ucapan tersebut Dia merasa beruntung karena bisa mendapat kesempatan untuk bertarung melawan seorang tokoh silat yang lihai Tapi dia pun khawatir bila kalah maka syarat apakah yang bakal diajukan kepadanya Mampukah ia melaksanakan syarat tersebut? Lo Chiam Pua, pertarungan yang bagaimanakah akan kita langsungkan? Ia bertanya kemudian Tai Wong sini termenung dan berpikir sebentar Lalu sahutnya, ini telah bersumpah tak akan keluar dari pintu kuil ini barang selangkah pun Sekarang kita berdiri dengan selisih jarak lima kaki Baiknya kalau kita masing-masing berdiri tak bergerak di tempat semula dan masing Masing melancarkan tiga buah serangan baik ilmu macam apapun yang dimiliki boleh digunakan Siapa bisa memaksa lawan untuk bergeser dari tempat kedudukannya Maka dialah yang menang Hong Xiong Kie musenganggu berulang kali setelah mendengar usul tersebut Melancarkan serangan dari jarak lima kaki memang bukan suatu pekerjaan yang mudah Bila orang itu bukan seorang tokoh silat bukri ilmu tinggi Maka jangan harap bisa menggeserkan musuhnya dari tempat kedudukan Dengan perkataan lain dalam pertarungan ini Bukan saja orang tak bisa bermain lici atau main sabun Bahkan harus benar-benar mengandalkan ilmu sejati Sekalipun bisa menggeserkan orang itu dari kedudukannya akan tetapi tak sampai melukai lawannya Tiba-tiba ia teringat kembali ilmu Tong Kim Chi yang mahasakihi itu Semenjak ia berhasil melatih ilmu si Mi Sinkang Belum pernah kepandaian tersebut dicoba kembali Kedahsyatannya apa salahnya bila menggunakan kesempatan ini Dia mencoba kembali keampuhan ilmu tersebut Sementara pemuda itu masih termenung Tai Wong sini telah berkata lagi Li Si Chu aku minta engkau menjadi saksi dalam pertarungan ini Tentunya engkau bersedia bukan seraya berkata Nikoh itu memandang sekejap ke arah orang yang kehilangan Sukma Cepat perempuan Miaterius itu memberi hormat ia menyaut Bu Ampua akan mengikuti perkataan Sutaidia pun melompat keluar dari kuil itu dan berdiri di samping gelanggang Dalam waktu singkat suasana gelanggang diliputi ketegangan dan keseriusan semua orang menahan nafas dan menantikan berlangsungnya pertarungan itu dengan hati bergelebar Seorang pemuka silat yang sudah tersohor namanya semenjak 60 tahun berselang akan bertarung melawan seorang pemuda belasan tahun yang memiliki ilmu tinggi Pertarungan semacam ini boleh dibilang merupakan suatu peristiwa yang langka dan jarang ditemui di kolong langit Tak heran kalau peristiwa tersebut menggetarkan hati setiap orang yang hadir di situ Han Sau Hiap silahkan engkau melancarkan serangan lebih dahulu suatu ketika Tai Wong Sini berkata dengan wajah serius Tidak lebih baik loh Chi Ampua yang turun tangan lebih dahulu kata Han Siong Kiai dengan hati bergetar Pini adalah seorang angkatan tua, tidak pantas untuk turun tangan lebih dahulu Lebih baik Sau Hiap duluan kalau memang begitu Maaf kalau terpaksa Bu Ampua bertindak lancang Nah, sambutlah seranganku ini dengan menghimpun hawa sakti Sini Sinkangnya mencapai 10 bagian Perlahan-lahan telapak tangannya diangkat ke muka dan lantas didorong ke depan Segulung angin pukulan yang tipis halus dan sama sekali tidak menimbulkan suara Berhembus ke tubuh lawan meskipun enteng sekali pukulan itu tampaknya padahal kekatnya mengandung tenaga dasyat yang cukup merontokkan yali orang Di saat Han Siong Kiai melancarkan serangan Tai Wong Sini sendiri pun memutar 3 kali sepasang telapak tangannya di depan dada Suatu getaran keras menyusu terjadinya ledakan yang memekikan telinga Tai Wong Sini hanya tergetar sedikit tubuhnya Sementara kuda-kudanya masih kelihatan kokoh sekali Pukulan Sini Sinkang sebesar 10 bagian ternyata berhasil dipunahkan oleh Nikoh tua itu dengan enteng Sedikit banyak tercekat juga hati Han Siong Kiai Diam-diam ia menjulurkan lidahnya Paras muka Tai Wong Sini sendiri berubah jadi amat serius Tampaknya Nikoh itu tidak berkeyakinan dapat menangkan pertarungan ini Orang yang kehilangan Sukma sendiri pun tampak sangat tegang Sampai-sampai badannya ikut gemetar keras Gagal dengan serangan yang pertama Han Siong Kiai menghimpus kembali tenaganya mencapai 12 bagian Sambil melepaskan pukulan serunya lantang Sambutlah seranganku yang kedua ini ketika sepasang telapak tangannya dilontarkan ke depan Secara lapat-lapat tampaklah asap putih yang tipis menyertai deruan pukulan itu Tai Wong Sini menggerakkan sepasang ujung bajunya untuk menangkis Ia membentuk gerakan aneh di depan dadanya Selapis hawa hijau yang menggulung tebal seketika melapisi seluruh badannya Jelas Nikoh ini sudah mengerahkan ilmu Pei Yapsin Hinya hingga mencapai pada puncak kehebatannya Cahaya putih dan cahaya hijau segera bertemu satu sama lainnya Dan tak bisa dicegah terjadilah ledakan yang memekikan telinga Sekujur badan Tai Wong Sini gemetar keras Tubuhnya goncang bagaikan ranting pohon terhembus angin puyuh Nyaris kedudukannya jebol dan tubuhnya terdorong maju ke depan Untunglah ia menggigip bibir sambil berkerudahi Sekuat tenaga padri itu berusaha mempertahankan diri Peluh sudah mulai membasahi seluruh badannya Dua jurus serangan sudah lewat tanpa menghasilkan apa-apa Sekarang tinggallah jurus yang terakhir Pemuda itu tahu bila serangan yang ketiga pun mengalami kegagalan Sudah pasti dialah yang bakal menderita kekalahan Bila dipikir kembali akan kedudukan Tai Wong Sini yang begitu tinggi dan terhormat Kalah di tangan padri perempuan ini belum terhitung suatu kejadian yang memalukan Tapi Han, Siong Kie mempunyai pandangan yang lain Dia harus dapat menangkan nikoh tua ini Karena bagaimanapun juga dia adalah seorang ketua dari suatu perguruan besar Dan menang kalah akan ditentukan dalam jurus serangan yang terakhir ini Han Siong Kie mementangkan ke sepuluh jari tangannya lebar-lebar Segenap hawa sakti yang dimilikinya disalurkan ke dalam jari tangan itu Ia telah mempersiapkan diri untuk melangsungkan pertarungan yang terakhir ini Dengan menggunakan ilmu jari Tong Kim Chi Setajam semilu pancaran sinar metu, Tai Wong Sini Dia menatap wajah pemuda itu tanpa berkedip Sepasang telapak tangannya disilangkan di depan dada Akhirnya pemuda itu membentak keras Sepasang tangannya bergetar Sepuluh gulung desingan angin jari Dengan membawa suara yang memekikan telinga Langsung meluncur ke depan bersamaan Dengan dilepaskannya serangan jari tangan itu Ingatan lain melintas kembali dalam benak pemuda itu Tiba-tiba sepasang telapak tangannya digeser ke kiri dan ke kanan Dia tahu ilmu jari Tong Kim Chi Yang disertai hawa sakti si Mi Sin Kang ini Mempunyai kedasyatan yang menggidikan hati Ia tak ingin membunuh dengan serangan maut itu Sebab bukan itu tujuannya Ia jadi tak tega Dan di saat yang terakhir Serangan maut tersebut digesarkan sedikit ke samping Kriit Kriit berkali-kali terjadi desiran keras Masing-masing pintu gerbang yang terbuat dari kayu tebal Tau-tau sudah bertambah dengan 10 buah lubang besar yang tajam Hampir saja orang yang kehilangan Suk Ma menjerit keras karena terperanjat Tai Wong Sini pun berdiri dengan wajah pucat Pias peluh dingin membasai tubuhnya diam-diam Ia bersyukur karena jiwanya lolos dari ancaman bahaya maut Begitulah karena hatinya terketuk untuk tidak melakukan pembunuhan Han Siong Kie telah melepaskan sebuah kesempatan yang sangat baik untuk merebut kemenangan Sambil menarik kembali telapak tangan Noya dia berkata Lo Chiampo sekarang tibalah giliranmu untuk melancarkan serangan Berhati-hatilah si Chu Aku akan segera melancarkan sebuah pukulan Kata Tai Wong Sini kemudian dengan wajah serius Sepasang telapak tangannya didorong ke tengah ke depan Segulung angin puyuh yang berkekuatan besar lantas menggulung ke muka Han Siong Kie memutar sepasang telapak tangannya dengan taktik membuang dari ilmu Memo Chiang Hoat Dia salurkan hawasi misin kangnya untuk memunahkan ancaman tersebut Sekalipun pukulan busuh berhasil disinkirkan namun badannya ikut bergoncang pula dengan kerasnya Pemuda itu mencoba untuk menjaga diri Tetapi saat itulah Tai Wong Sini telah mengulangi kembali serangannya Dengan gerakan yang tidak jauh berbeda dari gerakan pertama Kembali gulungan angin pukulan keras melanda ke depan Han Siong Kie merasa tenaga pukulan lawan yang datang melanda kali ini sangat berat Cepat-cepat dia putar tangannya untuk menangkis Siapa tahu kali ini Tai Wong Sini berlaku cerdik Begitu musuh hendak menangkis tiba-tiba tenaga pukulannya ditarik kembali ke belakang Dengan adanya kejadian ini Maka baru saja Han Siong Kie melepaskan pukulan untuk menangkis Tahu-tahu tenaga yang dipancarkan keluar itu telah dihisap oleh lawannya Mimpi pun si anak muda itu tak menyangka Kalau rahib tua itu bakal menggunakan taktik Menggetar dan menghisap hampir bersamaan waktunya Hilanglah keseimbangan Aduh celaka jeritnya di hati tak dapat dicegah lagi Tubuhnya sempoyongan dan serta merta kakinya Melangkah maju orang yang kehilangan Sukma pun berkata sambil mengangguk Nak engkau kalah Han Siong Kie tertegun Ia cuma bisa berdiri menjublak sambil membungkam dalam seribu bahasa Karena kasihan pada musuhnya Ia telah menyingkirkan daya sasaran serangan Tong Kim Chinya ke samping Sehingga membuang kesempatan untuk mendapat kemenangan dengan begitu saja Sekarang kenyataan telah berbicara lain Dia telah dikalahkan dalam pertarungan tersebut Untuk menyesal pun rasanya tak ada gunanya lagi Sao Si Chu, apakah engkau merasa bahwa pertarungan ini berlangsung tidak adil Tiba-tiba Tai Wong Sini bertanya Han Siong Kie tertawa jengah dan menggeleng Tidak Bo Ampua sama sekali tidak mempunyai pikiran semacam itu Jadi engkau sudah mengaku kalah tentu saja Bo Ampua tak akan memungkiri kekalahan yang telah kuderita ini Aku tak mau bertolak dari kenyataan yang berada di depan mata Katakan saja apa syarat yang harus kuturuti itu Seandainya Pini telah mengajukan syarat tersebut Dan ternyata Sao Si Chu tidak bersedia untuk melakukannya Apa yang musti? Bo Ampua tidak akan menolak semua syaratmu Sebagai seorang manusia persilatan Aku akan memegang teguh setiap janji yang telah ku ucapkan jawab pemuda itu dengan tegas Orang yang kehilangan Sukma tiba-tiba menimbrung pula Atas petunjuk dari Lo Chiampua Bo Ampua telah ditunjuk sebagai saksi Maka setelah pertarungan berakhir dan menang kalah pun telah ditentukan Bo Ampua harap Lo Chiampua segera mengajukan syarat yang hendak Chiampua ajukan Sehingga pertaruhan ini pun bisa kita akhiri sampai di sini saja Tidak titik sepasang metel, Tai Wong sini memancarkan sinar tajam Ia memandang sekejap ke arah Hon Siong Kie lalu katanya Gampang dan sederhana sekali syaratku ini Aku cuma minta engkau segera menikah dengan Go Xiao Bi Dan menjadi suami istri yang berbahagia Hebat sekali perubahan wajah Hon Siong Kie Tanpa sadar secara beruntun ia mundur lima langkah ke belakang Mimpi pun ia tak menyangka kalau syarat yang diajukan Tai Wong sini adalah mengenai persoalan itu Pertama kali ketika ia selamatkan Go Xiao Bi dari tangan pengawal pribadi istana Hawanan Mokiong Dan menginap sebuah rumah penginapan Orang yang kehilangan Sukma telah menyaruh sebagai tukang obat dengan maksud menjodohkannya dengan gadis itu Kedua kalinya putus Yan Seng ajukan pinangan bagi cucu perempuannya Ternyata pinangan itu pun atas usul dari orang yang kehilangan Sukma Sekarang adalah untuk ketiga kalinya peristiwa itu terjadi Temialah orang yang kehilangan Sukmalah sebagai saksinya Sekalipun orang bodoh juga akan tahu bahwa kejadian ini bukan suatu kejadian yang kebetulan saja Sudah pasti orang yang kehilangan Sukmalah yang telah mengatur segala sesuatunya Lalu apa maksudnya perempuan misterius itu mengatur segala sesuatunya itu? Apa alasannya? Tanpa sadar si anak muda itu mengalihkan pandangan matanya ke wajah orang yang kehilangan Sukma Dan ingin sekali melihat mimik wajahnya pada saat itu Sayang mimik wajahnya tertutup oleh kain kerudung meruwarna hitam Bagaimana Sao Si Chu jawablah sejujurnya terdengar Tai Wong Siani bertanya Kacau dan bingung perasaan Hong Siong Kie pada saat ini tanpa disadarinya ia menyaut Aku tak dapat menerima syaratmu itu jadi engkau hendak menjilat ludahmu sendiri? Tegur Tai Wong Siani dengan wajah serius Tanpa sadar si anak muda itu mundur satu langkah ke belakang dia berusaha untuk membela diri Katanya, Ciampo aku minta ajukan syarat lain Tentang syaratmu yang itu aku tak dapat menyanggupinya Tidak bisa, selamanya Pini hanya akan mengajukan sebuah syarat saja Tidak nanti akan kuulangi dengan mengajukan syarat lain Tapi Boampua benar-benar tak dapat melakukan permintaan dari Lociampua itu Oha jadi engkau bermaksud untuk mengingkari janji ejek nikoh tua itu dengan sinis Boampua mempunyai kesulitan yang tak bisa dikatakan kepada orang lain Maafkanlah daku Lociampua Syaratmu itu tak dapat ku laksanakan Jadi kau anggap Gau Siobit tidak pantas untuk mendampingi dirimu sebagai seorang istri Bukan, bukan begitu maksud Boampua Terus terang saja Boampua katakan Bapua aku, sebenarnya aku telah, telah, apa maksudmu Katakan saja belak-belakan Sebenarnya Boampua telah serahkan hati dan tubuh Boampua ini kepada gadis lain Dan antara aku dengan dia telah, telah terikat oleh tali perkawinan Ada yang menjodohkan Tidak, tidak ada ada persetujuan dari orang tua Ju, juga Tiawi Tidak ada kalau toh tidak adakan hal itu Sama sekali tidak menghalangi engkau untuk menerima syaratku ini Sungguh sedih dan pedih perasan hati Han Siong Kia Apalagi teringat bahwa Tong Hong HWI Yang dicintainya telah tiada di dunia ini Kepedihan tersebut akhirnya tercetus keluar dengan kata-kata Dia, dia telah meninggal dunia Kalau benar sudah mati Urusan ini kan lebih gampang untuk diselesaikan Apalagi yang kau pusinkan lagi jiwa dan perasaan Boampua telah lama terkubur bersama matinya gadis itu Padahal kekatnya yang Ciam Pua lihat sekarang Tak lebih hanya sesosok mayat hidup belaka Sesosok tubuh yang tidak berperasaan dan tidak kenal Arti lagi sekilas perasaan serba Salah melintas di wajah Tai Wong sini Ia terbungkamu untuk beberapa saat lamanya Tapi selang sesaat kemudian ia telah berkata lagi dengan suara keras Menurut apa yang pini ketahui Engkau sudah pernah bersentuhan badan dengan Go Siobie Lantaran cintanya padamu Ia rela mengasingkan diri dan hidup sebagai seorang pendeta Tidakkah kau tergetar perasaan hatinya oleh kesungguhan Serta kemurnian cinta kasihnya itu? Aai, padahal kekatnya Boampua tidak punya ingatan untuk memikirkan persoalan yang lain Tahukah engkau bahwa perbuatanmu telah menghancurkan masa depan Seorang darah Boampua menyesal sekali atas kejadian ini Tapi apa boleh buat lagi Boampua tak kuasa menerima kenyataan tersebut Selain itu tahukah engkau bahwa tidak berbakti ada tiga macam Dan yang paling utama adalah tiada keturunan Apakah engkau gembira melihat keluarga Han putus keturunan? Bar 68 Ucapan tersebut bagaikan sebilah pisau belati yang menusuk ke dalam ulu hati Han Xiong Kie Sekujur badannya segemetar keras Padahal keketnya tak pernah ia berpikir sampai ke soal itu Tapi heran mengapa Tai Wong Sini menegur dirinya dengan kata-kata semacam itu Bukankah dia adalah seorang pendeta yang tidak mencampuri urusan ke dunia Wien lagi? Loci Ampua apakah engkau hendak memaksa Boampua untuk mengingkari janjiku terhadap orang yang sudah tiada lagi? Katanya tiba-tiba Orang yang kehilangan sukma yang selama ini membungkam terus mendadak menyela Nak bila engkau bersedia untuk memegang janji kepada orang yang telah mati Mengapa tidak pula kau penuhi kewajibanku sebagai rasa baktimu pada orang tua yang telah tiada? Kau harus dapat membedakan mana yang serius dan mana yang tidak toh setelah kau laksanakan kewajibanku untuk berbakti pada orang tua Engkau masih dapat pula memenuhi janjimu kepada orang yang telah tiada Bila aku sampai berbuat demikian Bukankah perbuatanku ini justru akan menyiksa Nona Gao Xiaobi untuk selama-lamanya Siapa bilang begitu Tiba-tiba Han Xiong Kin menengadah dan menatap wajah perempuan misterius itu tanpa berkedip Tolong tanya Apakah kesemuanya ini adalah hasil dari rencana lociampu Orang yang kehilangan sukma terbungkam Ia tak sanggup memberikan jawaban Sao Si Chu, apakah engkau lupa bahwa hasil ini adalah suatu hasil dari pertaruhan antara engkau dan aku Tai Wong Sini menyela dari samping dengan dingin Oh 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 Jadi engkau menggunakan kebahagiaan dari seorang darah sebagai bahan pertaruhan? Pantaskah perbuatanmu itu seru pemuda itu marah-marah Nak jangan marah dulu bisik orang yang kehilangan sukma dengan suara yang lembut Meskipun Gao Xiaobi bertekad untuk mencukur rambut menjadi pendekta Tapi pada hakikatnya dia masih sangat mencintai dirimu Dia tidak mengetahui kejadian ini Dia pun tidak tahu menahu tentang pertaruhan ini Tapi aku percaya dia tak berakal menampil kenyataan ini Percayalah Ciam Pua, boleh aku bertanya apa sebabnya kau selalu berusaha untuk menjodohkan? Aku dengan nonago tentu saja demi kau, demi keturunan dari keluarga Jadi kalau begitu antara Ciam Pua dengan keluarga ku mempunyai hubungan yang sangat dalam Benar hubungan itu memang dalam Dan dalam sekali aku boleh tahu sampai di manakah dalamnya hubungan itu Tidak nak, untuk Sip ini tidak Tapi di kemudian hari kau akan mengetahui dengan sendirinya Han Siong Kye termangu Dia menatap wajah perempuan itu tanpa terkedip Lama kemudian pemuda itu baru berkata lagi Maafkanlah Daku Ciam Pua Bu ampu benar-benar tak dapat memenuhi apa yang kau harapkan itu Nak aku memperingatkan dirimu dengan bersungguh hati Jangan kita bicarakan tentang pertaruhan itu sendiri Bila engkau tidak punya keturunan Apakah kau tidak kasihan dengan ayahmu yang berada di alam baka Dapatkah ia beristirahat dengan tenang di sana? Aku tak sengaja menakut nakuti dirimu Tapi engkau bakal menyesal di kemudian hari Bila tidak kau turuti nasihatku ini Nah, pertimbangkan sendiri Tai Wong sini pun sudah mengebaskan ujung bajunya sambil berkata Kudil kami tak pernah menerima tamu mengenai pertaruhan itu sendiri Mau dilaksanakan atau tidak Aku pun tak bisa memaksa terserah pada kebijaksanaan Chiang Bun Jin sendiri Tanpa menunggu lagi dia putar badan dan masuk ke dalam kuil Memandang bayangan punggang Tai Wong sini yang lenyap di balik pintu Hon Siong Pie Memang rasa hatinya kacau sekali Kata-kata terakhir dari nikoh itu amat menusuk pendengarannya Terutama sebutan Chiang Bun Jin yang sengaja diucapkan dengan nada berat Lebih-lebih mengetuk perasaannya Sebagai seorang pemuka dunia persilatan Menjadi kewajiban baginya untuk melaksanakan apa yang telah disanggupi Tapi perkawinan adalah suatu kejadian besar Ia tak ingin berbuat secara gegabah sehingga akhirnya harus diakhiri dengan tragedi Sementara pemuda itu masih termangu-mangu Orang yang kehilangan Sukma telah berkata lagi Nak, tegakkah engkau membiarkan masa depan seorang darah hancur di tanganmu sakit hati Bingung dan sedih bercampur aduk dalam perasaan hati si anak muda itu Dia tak tahu apa yang harus dilakukan pada saat ini Terutama kata-kata tentang ketidakbaktian sebagai seorang putra Di antara tiga hal yang tidak berbakti Tak punya keturunan adalah tidak berbakti yang paling utama Benarkah dia tak akan menikah dan membiarkan orang menganggapnya sebagai manusia yang tidak berbakti Sekarang ia baru menyesal Menyesal apa sebabnya tidak menggunakan ilmu jari Tong Kim Ki untuk mengalahkan musuhnya Ia tidak tegarahit itu terluka Tapi akhirnya dia sendirilah yang rugi Sebagai seorang laki-laki sejati Tidak nanti dia akan mengingkari janji Kata-kata itu diucapkan sendiri olehnya Benarkah dia harus mengingkari janji Sekalipun dia sadar bahwa ia terjebak oleh suatu siasat yang disusun sangat rapi Toh dia kalah adalah suatu kenyataan yang tak dapat dibantah lagi Sementara itu orang yang kehilangan Sukma tidak menyanyiakan kesempatan itu Dia mendesak lebih lanjut Nak, engkau sebagai putra manusia Menjadi kewajiban bagimu untuk menunjukkan kebaktiaanmu sebagai anak manusia Sekalipun engkau dapat membalaskan dendam bagi kematian ayahmu Belumlah lengkap kebaktianmu pada orang tua Mengertikah kau dengan kata-kataku ini Han Siong Kie menggigit bibir Sahutnya, apa yang Chiampo ketakan memang benar Tapi sekarang aku harus membalaskan dendam bagi kematian ayahku Hidup matiku sukar diramalkan Mana aku boleh merusak lagi Masa despan orang lain tentang soal itu Harus dibahas secara tersendiri Tukas perempuan misterius itu Jangan kau campur adukan persoalan yang satu dengan persoalan yang lain Gemas dan mendongkol sekali Han Siong Kie setelah mendengar ucapan itu Akan tetapi ia tak sempat mengumbar hawa marahnya Sebab setinggi langit budi yang pernah diterimanya dari perempuan ini Orang yang kehilangan Sukma pernah menjamin kepada ayah bahwa Tong Hong Hui tidak bakal mati Tapi apa sebabnya ia selalu menghalang-halangi hubungannya dengan gadis itu? Mengapa ia bertindak begitu misterius? Siapakah dia? Apa hubungannya dengan keluarga ku? Pelbagai ingatan selalu berkecambuk dalam benaknya Membuat pemuda itu merasa kepalanya mau meledak Siapu mengapa engkau selalu berbuat demikian kepadaku? Katakanlah apa sebabnya Apa sebabnya tentu saja demi kebaikanmu Demi kebaikanku Kebaikan apa? Terangkanlah Belum waktunya nak Kalau ku terangkan sekarang juga tiada keuntungan apapun bagi Mohon Siong Kie tarik napas panjang Ia benar-benar dibikin apa boleh buat Aai agaknya bila tidak ku sanggupi persoalan itu hari ini tak mungkin aku bisa pergi dari sini dengan tenang katanya Kalau memang begitu mengapa tidakkah setujui saja desak perempuan misterius itu? Han Siong Kie tundukan kepalanya rendah-rendah lama sekali dia membungkam dalam seribu bahasa Orang yang kehilangan sukma maju dan menghampiri si anak muda itu sambil menepuk bahunya ia berkata lagi Nak, semestinya kau harus menerima syarat tersebut Tidakkah kau merasa iba oleh ketulusan cinta nonago kepadamu? Aku tahu bahwa engkau sebenarnya mencinta dia Tentu saja kau tidak membantah kenyataan ini bukan? Tapi karena soal Tong Hong Hui engkau tak berani mencintainya Aku tahu engkau tak ingin mencabangkan perasaan cintamu kepada orang lain Dan kuakui bahwa tindakan semacam ini memang benar Tapi engkau lupa bahwa antara engkau dengan Tong Hong Hui sebenarnya tak mungkin bisa dijadikan satu Sebab bila engkau keras kepala dan melanjutkan hubungan itu Maka hubungan kalian ini akan berakhir dengan tragedy Benar-benar tragedi yang mengenaskan bukan untuk yang pertama kalinya Han Xiong Tie mendengar ucapan semacam itu akan tetapi Ia tak dapat mengendalikan perasaan sendiri Sekujur badannya gemetar keras menahan emosi Dapatkah dia melenyapkan bayangan Tong Hong Hui? Mungkinkah ia melupakan gadis itu dari pikirannya? Tidak Tidak mungkin Apakah Ciampo artikan hubungan dendam itulah yang akan merupakan tragedi ujar pemuda itu Kemudian tapi Ciampo antara aku dan dia telah terjadi suatu janji Meskipun janji itu hanya berada di dalam hati masing-masing Janji apa dendam tak mungkin dibalas Tapi cinta tak dapat dipadamkan oleh dendam macam apapun Dan kami bersedia mengorbankan diri demi cinta Biarlah kami membina cinta kami di alam baka Bila cinta tersebut tak dapat kami pupuk di dunia yang nyata ini Semenjak dahulu aku kan sudah terangkan Bukan soal itulah yang akan mengakibatkan tragedy Kalian salah pabam Kalau memang bukan itu bukankah sama Artinya bahwa tidak mungkin hubungan kami akan diakhiri dengan tragedi Tidak Kemungkinan selalu ada dan bahkan pasti bakal terjadi Sekalipun ada kemungkinan Go Ampua tidak untuk menghindarinya Ucap Han Xiong Kiai dengan tegas Mendengar perkataan itu orang yang kehilangan Sukma Membelanapas sedih Ia berkata Aai terserah apa yang hendak kau katakan Aku hanya minta agar engkau memberi pertanggungan jawab Kepadaku kepada Go Xiaobi Kepada sini lo Ciampua Kepada mendiang ayahmu Dan pada gurumu sekujur badan Han Xiong Kiai gemetar keras Mimik wajahnya berkerut menahan penderitaan batin serunya dengan lantang Sekalipun aku kawin dengan Go Xiaobi Mungkinkah perkawinan ini bisa berakhir dengan kebahagiaan Akhirnya toh kita akan mengalami tragedi yang menyedihkan Bahagia atau sedih adalah urusan belakang Siapa tahu kalau kenyataannya jauh berbeda dengan apa yang saat ini kau bayangkan Jadi maksud Ciampua kau memaksa Bo Ampua untuk mengabulkan permintaanmu itu Yeaa Anggaplah perkataan ini merupakan suatu paksaan sahut orang yang kehilangan Sukma dengan suara berat Han Xiong Kiai tertegun dan tidak bicara Selang sesaat kemudian ia mengangguk Baik Bo Ampua menyanggupi permintaanmu itu jadi kau menerima syarat tersebut Benar, aku menerimanya Tapi aku pun mempunyai sebuah syarat Apa syaratmu itu Ciampua harus menjelaskan kepada Nona Go Xiaobi serta kakeknya Bila dendam berdarah berhasil Bo Ampua balas Waktu itulah kita baru bicarakan kembali soal cinta Dan tiga tahun setelah menikah Bo Ampua akan meninggalkan keluarga dan pergi jauh setelah tiga tahun Apakah engkau akan bunuh diri untuk menunjukkan ketetapan hatimu pada Tong Hong Hui Kata orang yang kehilangan Sukma sampai mundur selangkah Benar, kenapa? Andai kata Tong Hong Hui belum meninggal dunia Ah 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 Hal ini aku rasa tidak mungkin baik Kukabulkan syaratmu itu dan kita pun tentukan perjanjian ini dengan kata-katamu ini berbicara sampai di sini Tiba-tiba orang yang kehilangan Sukma berpaling Serunya ke arah batu karang kurang lebih Beberapa kaki di depan sana Lo Ciampua, silahkan mengunjukkan diri untuk memperkuat ikatan perkawinan ini Seorang sastrawan berusia setengah baya perlahan-lahan munculkan diri dari balik batuan cadas Dia bukan lain adalah kakek Gao Xiao Bdi Potlo Sian Seng yang disedani banyak orang itu Han Xiong Kye tertegun Kemunculan tokoh silat ini semakin memperkuat dugaannya bahwa apa yang terjadi pada saat ini adalah suatu siasat Suatu rencana besar dari orang yang kehilangan Sukma Tapi yang mengherankan adalah Potlo Sian Seng dan Tai Wong Sini Kedua orang tokoh silat ini berilmu tinggi dan berkedudukan terhormat Tapi mereka bersedia untuk mendengarkan kata-kata orang yang kehilangan Sukma Malahan bekerjasama untuk memancingnya masuk jebakan Apa tujuan mereka sementara itu Potlo Sian Seng telah berkata sambil tertawa ringan ucapnya Bocah bagus, kemurunganku sudah dilenyapkan Mulai sekarang lohu bisa mengasingkan diri dan beristirahat dengan tenang Orang yang kehilangan Sukma segera mendorong Han Xiong Kye untuk maju katanya Bagaimana juga penghormatan tak bisa dilahkan Hayo maju dan memberilah hormat kepada kakakmu Dalam hati Han Xiong Kye menghela napas panjang Dengan kakura maju beberapa langkah dan jatuh berlutut di hadapan Potlo Sian Seng Ketika ia menyembah sebanyak tiga kali ia tak dapat melukiskan bagaimanakah perasaan hatinya ketika itu Entah manis getir, kikup atau kecewa Cepat Potlo Sian Seng ulapkan tangannya seraya berkata Cukup, cukup bangunlah nak Sebelum aku pergi mengasingkan diri Ada beberapa patah kata terlebih dahulu Hendak ku katakan kepadamu Ketahuilah gurumu Mo Tiong Cimua adalah sahabat lamaku Setelah engkau mewariskan kedudukannya Aku harap engkau bisa membangun kembali Perguruan Tianlem bila melakukan segala persoalan Janganlah terlalu memikirkan masalah itu dengan pikiran yang sempit Sekujur badan anak muda itu bergetar keras Peluh dingin membasahi tubuhnya Tanpa terasa ia teringat kembali Akan apa yang diberitahukan orang yang kehilangan sukma Ketika berada di mulut lembah kematian Dikatakan T.E. Kun perguruan Tianlem yang sekarang Yaitu Wietbeng telah menjual perguruannya kepada Tian Cekau Istana Hwanan Mokiong telah diubah menjadi kantor cabang Tian Cekau sektor Tianlem Itu berarti sekarang ia berhadapan dengan tugas baru Tugas yang amat berat yaitu membersihkan anasir-anasir yang tidak benar dari tubuh perguruannya Tanpa terasa dia teringat pula akan oke kui jupei Tanda kebesaran Tianlem bun yang telah terjatuh ke tangan orang-orang Tian Cekau Bila benda tersebut tidak berhasil ditarik kembali Bukan saja dia tak akan mendapat kepercayaan dari anak muridnya Selain itu dia pun merasa malu terhadap sukma gurunya di alam baka Boampua akan mengingatnya selalu Sahut pemuda itu dengan hati bergidik Orang yang kehilangan sukma tertawa geli Ia menggoda Apa itu Boampua seharusnya kau membahasai diri sebagai siow sai Cucu menantu Merah jengah Honsiong Kiai setelah mendengar godaan itu Namun ia tetap membungkam Potlo Sian Seng berpaling ke arah perempuan misterius itu Lalu katanya lagi Masalah anak diku serapkan padamu Baik-baiklah mengatur segala sesuatunya akan kulaksanakan dengan sebaik-baiknya Sahut orang yang kehilangan sukma seraya menjura Potlo Sian Seng tersenyum dan manggut-manggut Ia tidak berbicara lagi Perlahan-lahan tubuhnya bergerak tinggalkan puncak bukit itu Dan akhirnya lenyap di kejauhan Menanti bayangan punggung kakek sakti itu Sudah lenyap dari pandangan orang yang kehilangan sukma baru berkata lagi Nak apa tujuanmu sekarang mulap pertama Aku hendak berkunjung dulu ke Benteng Maut Kemudian menyatroni perkumpulan Tian Cekau Dan bikin perhitungan setelah kuambil kembali tanda lencana Aku hendak berangkat ke Tian Lem Untuk membasmi penghianat-penghianat itu dari muka bumi Baik bila tugasmu telah selesai Aku dan butriku akan mengantar Nonago menuju ke Tian Lem Serta menyelenggarakan resepsi perkawinan bagi mereka berdua Sekarang kau boleh pergi Semoga kau bisa jaga diri Baik-baik Han Xiong Kie merasa seakan-akan baru saja mengalami suatu impian Hanya sebelum impian itu habis dia keburu Mendusin dengan wajah uring-uringan pemuda itu pun menuruni bukit tersebut Perasaan hatinya pada saat ini hampa Kosong titik sekarang Gau Xiao Bi telah menjadi calon istrinya dengan resmi Siapakah bakal menduga sampai ke situ setelah tiba di kaki bukit dan menghampiri tempat perpisahannya dengan Hek Pek Siang Ye Au Mendadak pemuda Itu tercekat Ternyata dua orang pembantunya telah lenyap tak berbekas Semestinya Hek Pek Siang Ye Au tidak akan meninggalkan ketuanya tanpa pamit Atau mungkin telah terjadi sesuatu Han Xiong Kie memeriksa keadaan di sekitar tempat itu dengan seksama Namun ia tak berhasil menemukan sesuatu tanda-tanda pernah terjadinya pertarungan di sana Atau Hek Pek Siang Ye Au telah mengkhianatinya Terima kasih telah menonton